Intro Baik, ngemodel sukses. Masalahnya yang sekarang dihadapi oleh anak-anak milenial itu, mereka ini kesulitan untuk mendapatkan role model gitu ya, yang ideal itu seperti apa. Makanya makna suksesnya itu bergeser, ke materi. Baik, nah kalau kita salah memilih tokoh-tokoh panutan, yang nanti akan merusak belief systemnya generasi di bawah kita. Dua unsur modeling, yang pertama adalah belief system dan kedua strategy. Kalau bicara masalah modeling belief system dan strategy ini memang dari NLP, hanya saja penjelasan saya, saya buat semudah mungkin, supaya tidak berbicara masalah nanti bahasa-bahasa yang cruel-cruel keriting. karena kalau di strategy di dalam NLP itu sampai yang namanya sub-modality. Misalkan Anda melihat dia gini, kemudian memikirkan dan menggumam di dalam benak Anda, ini dituliskan rumus-rumusannya semuanya. Jadi daripada susah, saya bilang modeling ini, modeling strategy, strategy itu anggap aja how to, paling gampang begitu. Nah karena kita sudah banyak berbicara masalah how to, sekarang saya berbicara masalah belief system saja. dibanyakin belief systemnya. Baik, belief system adalah keyakinan-keyakinan akan suatu kondisi, baik itu melemahkan ataupun menguatkan. Melemahkan ataupun menguatkan. Positif ataupun negatif, itu belief system. Contoh nih ya, kata-kata saya gak bisa menjual. Nah ini kan suatu belief system, saya gak bisa menjual. Apakah benar Anda gak bisa menjual? Siapa disini yang bilang, saya gak bisa menjual angkat tangan? Gak ada ya? Nah, sebetulnya memang semua orang pasti bisa menjual gitu loh. Ya ambil contoh, dirinya sendiri kan dijual gitu kan. Sehingga laku, laku dibeli oleh pasangannya. Yang satu menjual, satu dijual. Jadi mana yang menjual, mana yang menjual? Nah, ini kata-kata Cak Lontong. Menjual itu ternyata gampang kan gitu ya. Ini belief system, kan begitu loh. Ketika saya jadi sales motor, tiga bulan saya gak bisa jual satu motor pun. Akhirnya saya dipecat dan menjadi pengangguran. Ketika menjadi pengangguran, ternyata dalam sebulan, saya berhasil menjual kulkas TV dan seluruh perabot rumah tangga yang ada. Jadi, jangan pernah bilang gak bisa menjual gitu loh. Gampang menjual itu kan. Dalam kondisi kepepet. Ini bahaya banget ya. Jadi kelihatannya sepele. Anda perhatikan, kenapa kalau saya sering nge-posting, mengatakan tentang masalah musik-musik cengeng kan. Dan itu musik-musik cengeng itu banyak masuk ke tempat pelosok-pelosok istilahnya, ya tadi itu yang Gajan katakan, banyak ke ekonomi menengah ke bawah kan. Benar ya. Dan termasuk kayak, kalau kita ke tempat warung-warung lah gitu ya. Itu kenapa yang penjaga-penjaga gitu, kok biasanya kok ngetelnya musik-musik cengeng-cengeng itu. Dan itu musik-musik cengeng itu diimpor, banyak juga yang dari, dulu kan dari Malaysia. Si Ami Search gitu kan, sama siapa itu. Pokoknya itulah, yang Isabella, gerombolnya Isabella itu kan. Itu parah banget. Nah, harusnya kita, kalau mau nyerang suatu negara, kita balik gitu loh. Kita ekspor musik-musik cengeng. Itu, ya harusnya gitu. Ekspor musik-musik cengeng, ekspor ya, pokoknya membuat, apa, rusak gitu loh ideologinya duluan gitu ya. Dan mungkin kecintaan terhadap, duniawi ada, tapi, sedih-sedih juga, iya, dan seterusnya lah gitu ya. Dia hancurin semua ideologinya. Nah itu baru gitu ya. Harusnya gitu ya. Tapi kita sudah keburu kita yang dirusak duluan. Karena mereka yang menguasai, media itu, pada dasarnya yang menguasai media itu juga bukan yang kecil-kecil gitu kan ya. Dajal-dajal yang gede-gede itu. Dan ini semuanya adalah termasuk konspirasi. Anda tahu sendiri, Facebook ya, skandal Cambridge Analytica seperti apa, itu ngedrive kita gitu loh. Makanya, kita kalau mau mengamankan generasi, kita membuat kelompok kecil-kecil. Ya itu disebut, kayak semacam To'ifah Mansuronya itu, mulai dari kecil-kecil. Kelompok kecil. Jadi jangan, jangan sampai kita punya belief system seperti gini. Wah, mas, kita gak bisa ngelawan mereka, mas. Itu belief system. Nah, itu belief system. kita harus ngelawan mereka. Gak ada pilihan. Nah, caranya bagaimana cuma itu aja. Kan tidak frontal kan. Mulai dari kelompok kecil, dari keluarga kita, dari bisnis kita. Makanya saya yakin banget ya, bisnis itu sebetulnya sesuatu perjalanan spiritual kita. Kendaraan spiritual kita untuk menyelamatkan orang-orang. Kayak Bahtera gitu loh istilahnya. Bahteranya Nuh gitu kan. Nah, bagaimana ini menjadi Bahtera untuk menyelamatkan tim kita gitu kan. Makanya kalau seandainya pas ngajam ngaji, itu gak, gak pada ngaji. Saya dongkol gitu kan. Ini siapa aja yang gak ngaji. Ya. Yang membentuk keyakinan, ya doktrin orang tua. Ini, ini bahaya banget. Kadang itu pas kita udah ngajarin teman-teman ngikut YIA selama enam bulan plus-plus begitu kan. Pulang, wah itu orang tua itu gak mengizinkan lagi loh. Jangan begini. Salah begitu. Begini. Gak jadi anaknya. Jadi, udah tadinya jadi macan kan. Terus jadi kucing lagi. Itu yang kejadian. Doktrin orang tua. Kawan, lingkungan, ngeceknya 4-5 teman dekat lah. Paling gampang kayak begitu. Kumpulannya sama siapa. Pendidikan agama berpengaruh, jelas banget, sangat berpengaruh. Tinggal agamanya yang mana. Sekarang banyak versi yang mengerikan. pendidikan, pelatihan berpengaruh. Sangat berpengaruh. Cuman, seringkali hanya menimbulkan yang disebut namanya cinema sindrom. Apa itu cinema sindrom? Efek cinema itu loh, habis nonton film rembu gitu kan ya. Wah, rembu. sehari, dua hari, tiga hari, ciut lagi. Kan cinema sindrom seperti itu. Film, musik, kata-kata sangat berpengaruh. Sudah dikatakan kan, kata-kata itu mempengaruhi hormon serotonin. Musik gitu juga. Masih mendengarkan musik gak? Jarang. Melarang? Tidak. Memang gak dilarang. Tapi apakah saya mendengarkan sekarang ini mengurangi? Kenapa? Karena pas sholat jadi gak kusuk. Kenapa? Karena internal auditory saya cukup kuat. Kalau saya sering dengerin gitu kan, nanti pas sholat terngiang lagu itu tuh. Paling jengkel tuh ya, pas kita lagi makan di tempat mana, itu kan lagu jengkel itu paling cepat ngempel tuh. Bener gak? Nah, saya, kalau saya mau dengerin lagu, paling saya dengerin lebih suka light jazz gitu kan. Kenapa? Karena tidak ngempel di telinga. Cuma bisa buat kaki bisa bergerak sambil kerja gitu kan. Tapi, gak sampai apa ya, menyayat-nyayat tuh loh. Ngerti ya? Yang kalau sudah sampai menyayat-nyayat itu, wah itu nempel terus tuh. Kenapa cepat banget? Nempel ya itu yang nyayat-nyayat gitu ya. Jengkel banget kan? Kita gak mau denger kan? Sampai saya biasanya gini, Mas, boleh gak ganti lagunya? Saya bayar. Yang aman saya gitu kan? Ganti lagu tuh. Itu saya, kalau makan nih tempat di tempat yang biasanya mie itu kan ya. Itu ngam gini. Mas, ntar. Request lagu. Jangan yang cengeng. Saya bilang gitu. Wah jangan yang gitu-gitu. Mau kasih duit. Gak apa, kita kasih lah ya. 50 ribu misalnya. Tapi, jangan rusak telinga kita sama hati kita itu loh, mood kita. Ya gak? Mau makan jadi gak enak banget kan? Nah ini, beneran ini. Ini terjadi bahwa ternyata mood kita bisa di program dari luar kan? Oke, baik. Nah makanya ayah saya dulu sering nontonin ini nih. Untuk masukkan bilis sistem. Serius, ini ayah saya yang bilang. Kan papa, papa saya bilang begitu tuh. Papa itu makanya dulu sering nontonin kamu film-film kalau pas liburan kasih itu loh, namanya apa? Video beta ya. Jaman VAS ya. VAS ya. Jaman VAS sama beta itu kan. Nah itu berapa puluh seri gitu kan. Nah ini liburan nonton ini. Kenapa? Ya jaman dulu Alhamdulillah game itu saya emang kecanduan game sempat ya, tapi game dingdong kan. Nah. Ngerti dingdong gak? 50 rupiah itu loh. Ya gitulah. Pac-Man dan macem-macem tuh kan. Karate, karate. Game-nya kayak gitu tuh. Jadi makanya saya paham banget kecanduan tuh rasanya seperti apa. Saya gak kepaham anak saya kecanduan. Saya larang, saya larang gitu aja. Selesai. Ya sakau gitu kan sempat kan. Ya sudah tetap saya larang gitu aja. Nah terus saya sebagai gantinya. Harus ada gantinya. Ingat ya. Jadi begitu dia dilarang, harus ada gantinya. Anak tuh begitu. Kan mereka trans kan. Apalagi di bawah 7 tahun itu mereka belum terbentuk. Sadar, alam sadarnya sempurnanya belum terbentuk. Makanya dia masih trans. 3 tahun ke bawah bisa murni trans tuh. Makanya jangan dilarang anak umur 3 tahun ke bawah. Gak efektif gitu aja. Dialihkan. Biasanya apa? Visual. Dialihkan melalui yang berwarna. Nah itu gampangnya begitu aja. Kalau kita ngerti cara kerja otaknya mereka bagaimana. Nah inilah video yang buat saya banyak membentuk karakter-karakter saya pada saat masih SMP itu ya. jadi kayak neneneng 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 kan lagunya ini kan. neneneng neneneng jangan jaman kapan tuh. Eh? Sudah lahir belum? Ya itulah. Legenda Legenda Pendekar Kondor. Udah Ini buat saya film Setelah dewasa kan saya juga Ya Alhamdulillah segini ya Ini bicara masalah film ini teman-teman Kalau zaman saya ini teman-teman Umur 17 itu ke bawah Gak boleh nonton film yang ada ciuman Sadis gak Bapak saya Keren ya Kita bisa terjaga gitu kayak gitu Saya tanya sama ada ya Nah ini ayah papa saya Bukan muslim Tapi gak boleh nonton film yang ciuman Ya sebelum 17 tahun Pokoknya ya itu tulisan 17 tahun Gak boleh tonton gitu aja Makanya nontonnya kayak gini nih Film silat, film silat, film silat gitu Nah sudah dari situ Ya Alhamdulillah terbentuk ya Kepribadian dari situ Nah waktu besar Mulai suka film kan Nonton film, nonton film Banyak pembentuk saya itu adalah film Dan memasukkan database-database Variasi solusi buat saya Contoh kisahnya Umar ini Banyak kadang-kadang kita ini kan Teman-teman yang bertanya kepada saya tadi itu Itu sebetulnya banyak dalam film-film seperti gini Air 2 Groot itu banyak film-film Banyak sisa-sisa disana tentang siasat Siasat gitu loh Bagaimana kita bersiasat menghadapi Para musuh-musuh kita misalnya begitu Itu keren banget loh Cara negosiasi Itu ada banyak disana Oh ngadepin gini-gini Oh gini-gini Saatnya kita lunak kapan Saatnya kita neken kapan Saatnya kita manipulasi beneran Karena memang musuh kita sudah manipulasi juga bagaimana Itu ada saatnya Nah ini banyak membentuk saya Kalau menurut saya Ya film ini bagus banget yang Umar Ya ini kalau film ini jelas Minim yang namanya Trick manipulasi Lebih banyak karena wisdom Nah ini Air 2 Groot nih Ini kalau ditontonkan kepada tim Anda Saya yakin tim Anda Enggak akan jadi yang namanya jadi jelek Kecuali dia Nontonnya habis nonton ini Nonton yang lain gitu ya Nonton apa Game of Thrones G.O.T Oke lanjut Ini data rekomendasi film motivasi Yang sudah saya filter Minim adegan macam-macam Sebenarnya banyak filmnya Yang sudah saya tonton Bagus-bagus banyak Tapi Susahnya gini loh teman-teman Kadang-kadang pas kita rekomendasikan Nanti itu menjadi belief sistemnya dia Oh gak apa-apa Lakon itu boleh sembarangan kok Kan gitu ya Bukan soalim gitu ya Saya nakal pun juga Enggak akan ngajarin orang nakal Bahwa saya prinsipnya begitu Kalau saya berbuat salah pun Saya tidak akan mengajarkan orang Atau membenarkan perbuatan salah saya Tidak akan Insya Allah seperti itu Jadi Katakanlah saya tidak ideal Saya tidak akan ngajarin orang Untuk menjadi tidak ideal seperti saya Dan mengatakan saya ideal Ngerti ya Idealnya seperti ini Makanya buat saya ya Saya punya guru Punya tuntunan Yang cukup ideal Sebagai manusia itu jelas Saat ini Langkah banget belianya itu Cinta kasihnya Yang Luber-luber gitu ya Itu membuat Beliau itu kayak Ngayomin kita banget gitu loh Dan sosok beliau itu memang Teladan yang Mungkin sangat susah didapat Di zaman sekarang Yang apa adanya Yang dalam artian Apa adanya itu Gini loh Tidak memulakan manipulasi gitu loh Tidak mengolah vokalnya beliau Oh vokalnya diolah Jadi kalau pas Kaji gitu Ya DM-DM Ketawa Ketawa Terus pas lagi Berpikir gitu Diam sejenak Misalnya lagi membaca kitab gitu kan Diam sejenak Kadang diam Kita juga diem kan Diam Enggak Enggak seolah dibuat Lancar banget gitu Enggak Diam-diam Baru baca lagi Ya disarahkan lagi Saya bilang Ini langkah banget Kalau kita sekarang Yang paling suka itu apa Yang polesan-polesan Yang olah vokalnya bagus Yang Pembawaannya bagus Kan begitu ya Nah mungkin followernya juga banyak Terpengaruh oleh Hal-hal seperti itu Ya Alhamdulillah Saya ditemukan oleh Sosok guru yang tidak seperti itu Dan saya ingin mencukupkan Karena apa Beliau aja Sudah Luber-luber buat saya Ngapain saya cari-cari yang lain Oke Komar Bani Hasim ini Tentang kisah sejarah Rasulullah Terus Omar Sayyidina Omar Dirilis Ertugul Ertugul Fatih Muhammad Fatih Buat saya Jipman Ini Buat saya masih tetap Bagus Cerita-ceritanya Kisah-kisahnya Saya bahkan pada saat Nonton Jipman itu kayak Merasa Ini kisahnya kok mirip Kayak pas bangun YIA Gitu loh ya Ada Jipman ini Bagus banget ya Filosofinya Filosofinya dapat Kalau yang dulu mungkin Wong Fei Hong Wong Fei Hong itu apa Once Upon a Time Serialnya itu kan Zaman dulu Tapi ini kan Yang baru-baru Kalau Jipman Orsuit of Happiness Sering diomongin kan Teman-teman kan Ini juga bagus Ini yang berhubungan dengan Menurut saya Dengan Kehidupan kita Yang Menaikkan motivasi Menaikkan motivasi Supaya Kita gak gampang menyerah Nah ini Makanya tontonan Buat karyawan Bagus Nah saran saya Ada kan Nobar Kalau di YIA Itu ada nobar Nonton bareng begini Terus habis nobar Nanti dia sharing Apa yang kamu dapat Gitu loh Jadi ini nanti Untuk juga Mempertahankan momentum Dari tim kita Film Sama buku Oke Joy Masih Masuk Bisa Three Idiot Joy itu soalnya Karena kisah tentang Wanita single parent Dengan anaknya Saya lebih menyorot Kesananya dibandingkan Ke arah bisnisnya Three Idiot Juga bagus banget Visualisofinya Ini film India Yang mungkin Satu-satunya Yang saya tonton Saya kira Saya kira India itu Aduh yang lain Enggak deh Yang soalnya Banyak apa ya Itu loh Setiap tiang diputerin Setiap tiang diputerin Nah gitu loh Maaf ya Yang India Jangan tersinggung mas Yang India di belakang Jangan tersinggung Terminal juga Saya bilang Bagus banget Bagaimana Dalam kondisi Dia kepepet itu Dia tetap masih Positive thinking Dan tenang Dan film ini kan Karena dimainkan oleh Tom Hanks Yang Juga dimainkan oleh Tom Hanks Juga bagus juga Itu sebetulnya Cash away Cash away bagus juga kan Jadi dalam kondisi kita itu Harus survive itu bagaimana sih Kan gitu ya Vertical limit Saya suka banget Ini kisahnya Ini film lama Yang saya tonton terus Saya tonton terus Karena kembali lagi Banyak ya Mungkin film-film yang bagus-bagus Tapi Ada adegan-adegan yang Mungkin tidak baiknya Yang Saya kok hindari Untuk Cisera Martians ini juga iya Kan minim adegan ya Seperti itu Oh disitu Dari Mewakili masuku Masukan Terminalnya yang lama Katanya jangan yang baru Oh ada yang baru ya Terminal apa Terminal base Agak menyesatkan katanya Yang mana itu terminal Takutnya teman-teman salah Oh ya Ini terminal yang Tom Hanks ya Terminal yang Tom Hanks Oke thank you Vertical limit tau kan Perjalanan menuju ke Everest kan Nah itu bagus Everest tuh Banyak Kisahnya ya Sebetulnya Saya hampir semua Yang berjudul Everest Saya tonton Oke berjudul Everest Saya tonton Kenapa? Karena Memang Everest kan simbol kan Dari kisahnya aja Everest itu kan ditemukan Orang yang pertama Menginjak disana Ada dua orang kan Sir Edmund Hillary Dia dipanggil sir Karena dapat julukan Gelar kan Karena orang yang Orang Inggris yang pertama kali Menginjakkan di atas Tapi dia sendiri Tidak mau mengatakan bahwa dia Menginjakkan di atas Ada serpa Suku serpanya Yang namanya Tengsing Norge Nah ini diaku Kita berdua Yang menginjak di atas Pernah si Tengsing ini Kan gak ngerti bahasa Kan dia buta huruf Setahu saya Terus disuruh Tanda tangan gitu loh Suatu kesepakatan bahwa Dia adalah yang menginjak Pertama disana Dikonfersikan pers Terus habis itu Tengsing mengatakan Enggak-enggak itu aku di jebak Jadi siapa yang menginjak Pertama kali disana Kita Ini bagus banget Nah itu dipakai Di dalam hukum-hukum Kepemimpinan Dan tim Jadi untuk Yang disebut namanya Hukum Mount Everest Atau hukum Kerjasama Semakin tinggi Impian kita Harus dibutuhkan Kerjasama tingkat yang lebih tinggi Oke makanya Hukum gunung Atau teman-teman Yang sering naik gunung ini Saya suka banget ya Itu biasanya Mereka lebih Ngerti gitu loh ya Humanity Timbuk Seperti apa Biasanya begitu Betul ya kan ceria Karena kalau Saya juga Kalau naik gunung itu Menurut mesti Menurut Gak boleh Protesan gitu Anda perlu Anda perlu ke tempat-tempat Anak-anak Anda nih Perlu diajak ke tempat-tempat Seperti itu Karena anak-anak kita Sekarang Terlalu manja Tidak maco Gak cowok banget gitu kan Sampai anak saya Ini nomor dua nih Naik tangga Yang itu loh Yang segitiga gini aja Itu baru Berapa level Tiga gitu Kakinya gemeter Saya gini Naik lagi Naik lagi Terus Belajar naik lagi Kamu jatuh gak apa-apa Fingga gitu Saking saya itu Kenapa Saya gak mau anak saya ini Kayak jadi bencong gitu loh Ngerti ya Saya kan paling benci Sama bencong gitu loh Jangan sampai anak saya gini Ya dalam artinya apa Manja banget kamu Mereka pas manah gitu juga Nyabutin anak panah Papa lecet Ah belum sobek aja kamu kok Lanjutin Sampai lo sobek memang Sampai sobek Sampai lecet sobek gitu loh Nah itu baru cowok Sana pakai duit hati Nah saya tanya Anda akan didik anak-anak Seperti itu gak Nah ini kalau gak Nanti generasi kita Dimasangkan datang Siap gak untuk perang Oke ya Nah kalau yang bisnis Ini yang saya rekomendasikan Kalau bisnis Ini yang saya rekomendasikan Karena kan tadi kan Untuk karyawan kan Saya punya Film-film yang khusus-khusus Untuk Konspirasi-konspirasi Banyak juga Itu untuk masukin Database Variasi Solusi Film-film Konspirasi Oke Nah ini adalah Datar buku dasar Basic yang bisa kita Jadikan Materi Buat training Kawan-kawan Menurut saya Ini Valuenya oke Semuanya Jadi tujuh kebaikan manusia Yang efektif itu Stephen Covey itu Pendepatan Mormon Pendepatan Mormon Jadi Cukup aman Valuenya Termasuk John C. Maxwell Itu juga pendeta Protestan Dari Karaniji Tokoh saja sih Motivator gitu ya Tapi bagus sih Sebenarnya Tidak ada yang menyimpang Tidak ada yang Larinya ke Kapitalisme segala Enggak sih Berpikir dan berjiwa besar Ada Adalah Berbicara masalah Kayak semacam The Secretnya gitu ya Tapi Enggak banget deh Dia lebih banyak Ke arah attitude Kalau yang Lebih ke arah The Secret itu Bukunya justru Induknya Dari Think and Grow Rich Napoleon Hill Nah itu kan ada Autosuggesti kan Nah itu Afirmasi Afirmasi Nah itu Buat saya Saya kurang suka Daripada kita Afirmasi Kita doa saja Ya Latif Ya Latif Ya Latif Sama kan ya Nah Hasbunallah Winalwakil Sama Itu kan Itu kan Karena Buat saya Daripada kita ngomong Aku bisa Aku hebat Aku berani Nah daripada gitu Berikanlah aku keberanian Berikanlah aku keberanian Kan gitu Lebih baik kita yang Berdikir aja Oke Florence Litaeur Itu yang D.I.S.C. itu ya Kemudian Buku Pintar Etiket Ini bagus banget Yang menuliskan Ibunya Bang Sandiuno Ini tulisannya memang Untuk remaja Tapi buat saya Itu penting buat kita Dan buat anak-anak Visualnya udah bagus banget Nanti tinggal Kita ngajarkan ke anak-anak kita Dibuatin slide-nya lah gitu loh Paham ya Kalau untuk pasangan suami istri Buat saya Yang bagus dari Profesor John G Men are from mass Women are from venus Udah itu bagus Ya itu tentang komunikasi Suami istri Ada yang perlu tambahkan Mungkin saya lupa Mas Suku Apa lagi ya Oh BLL Bukan langsung laris Ya itu bukan buku Buat pengusaha Bukan buat karyawan ya Buat pengusaha aja Oke Pola sukses Musuh terbesar Kesuksesan ada dua Dua aja nih Makanya Alasan penundaan itu Kita counter dengan Tanpa tapi Tanpa nanti Paham ya Alasan dan penundaan Tapi dan nanti Musuh terbesar Kesuksesan ada dua Alasan dan penundaan Pola satu Sebenarnya polanya banyak banget Ini saya ambil contoh aja Bagaimana kita tuh Membuat pola-pola Nanti yang bisa Kita ajarkan kepada Tim kita Pola satu Orang sukses Tanpa tapi Tanpa nanti Orang gagal Suka membuat alasan Dan penundaan Ini contoh nih ya Aku malas baca Ada yang sering Begitu-begitu gak? Angkat tangan Di Acu dimana? Kok gak angkat tangan? Oh satu Dua Acu gak ada disini Kok gak angkat tangan sih? Aku males baca Saya akan menjawab Aku juga Pengennya langsung pinter Oppo Tumon Iya gak? Nah Ini Kalau anda percaya-percaya Anda boleh tanya Kepada keluarga saya Semuanya Saya dulu seperti apa? Bahwa saya benar Saya adalah orang yang Pemalas untuk membaca Sejak kapan saya mulai membaca? Sejak menjadi pengusaha Lebih Intens lagi setelah Pernah gabung ke multi level Cuma setahun dua tahun Tapi itu menaikkan momentum Baca saya Jadi pada saat saya Menjadi pengusaha Itu saya dikasih satu buku Oleh kawan saya Jay kamu Kan mau jadi salesman nih Kamu butuh ini How to win brands influence people Network 21 Waduh Ini punya teman saya nih Multi level Sudah Saya sebenarnya mengikut multi level itu gak suka Cuma karena untuk pembuktian ke teman Karena teman ada yang challenge Jay Lo kan dimodalin sama orang Kalau cepat lo gak dimodalin sama orang Lo bisa gak? Nah itu saya pembuktian aja Kira-kira gak sampai dua tahun saya keluar Tapi disitu saya ketemu Mas Riko Oke lanjut ya Nah Sejak saat itu memang Saya berkomitmen Ini kalau bisa Dimasukkan dalam komitmen Oke Komitmen Satu hari Baca berapa jam Kalau saya Pakai prinsip Satu hari Dua jam pertumbuhan Dua jam pertumbuhan Itu bisa dari baca sekarang Dari podcast Dari video youtube Bisa Cuma buat saya Tetap baca harus diwajibkan Paham gak? Kecuali Anda sudah mentok-mentok baca Kenapa? Karena Kalau tidak dibiasakan Menyimak kata-kata Ini berbeda ya Mendengarkan dengan menyimak Dari kata-kata itu berbeda Gak dibiasakan Nanti kita Pas begitu Membaca Belajar pakai kitab-kitab Dan macam-macam Kita sudah gak ada mood lagi Sedangkan Yang terbaik Kadang-kadang Kita membaca dari kitabnya Secara langsung Karena ada bahasa-bahasa Bisa vibrasi dalam situ Saya pun juga Teman-teman yang Nonton video saya Saya juga tetap menyarankan Baca buku saya Misalnya sudah nonton BRL nih Tapi tetap baca buku deh Beda Baca buku tetap beda Apalagi Anda meresume Setelah itu Lanjut ya Nah Siapa yang masih balas baca? Dipaksakan ya Dan pada saat membaca Kalau bukunya adalah buku basic Dari kata pengantar Pendahuluan Sampai penutup Gak boleh ada yang Kelewat Biasakan seperti itu Nah gini nih Jadi permasalahin nanti itu Pada saat kita punya anak Iya gak? Kita ngomong anak kita Kamu harus rajin baca Bapak aja gak pernah baca Ada gitu ya Ada kan yang Kata-katanya seperti ini Leader Leader is a reader Leader is a reader Terus ada yang nyoret Learner Kenapa? Sekarang memang Tidak hanya dari read tuang Tapi sekarang medianya sudah banyak Kalau saya nyepeda ini Biasanya saya dengerin podcast Kalau enggak Saya dengerin Youtube Karena podcast yang terbatas banget tuh Oke lanjut ya Pola dua Orang sukses bukanlah mereka Yang terakhir rajin Ini paling sering Wah orang itu bisa rajin tekun Enggak Tapi mereka yang mengalahkan rasa malas Setiap harinya Tiap saatnya Jadi Mau bangun Mau kesini Males Sama teman-teman Anda pikir saya juga gak malas Gak ngantuk Ngantuk tau gak? Capek juga Pogel juga Tadi sempat tidur 10 menit 15 menit Enak gitu kan Tapi ya dipasahkan Kenapa? Saya ingat nih kata-kata Satu kutipan kata-kata Saya bacanya Di Tugas akhirnya kakak saya Kata-kata ini bagus banget Saya tidur dan bermimpi Hidup adalah Keindahan Saya bangun dan sadar Hidup adalah Kewajiban Sudah? Catat? Saya tidur dan bermimpi Hidup adalah Keindahan Kan tidur bermimpi kan? Hidup indah itu Karena mimpi Saya bangun dan sadar Hidup adalah Kewajiban Karena kita punya tanggung jawab Disitulah kita harus fight Apalagi sebagai laki-laki Ingat Jangan sampai nanti kita Jadi generasi bencong Yang laki Enggak bisa kerja Enggak bisa cari duit Yang perempuan yang cari duit Na'udzubillah Tapi ya itulah Ramanan akhir jaman kan Rasulullah sudah menamarkan bahwa Nanti di fase Akhir jaman Wanita Akan banyak Keluar rumah Dan bekerja Bukan disalahkan Wanitanya keluar rumah Dan bekerja ya Tapi memang itu Tanda-tandanya Mungkin dikarenakan Salah satunya Karena laki-laki yang Yang tadi itu salah pendidikan Bapaknya Dulu kaya Makanya kalau ada wanita yang masih jomblo Mau nikah Hindari anaknya orang kaya Saya ngomong Dan nanti ini pun juga akan saya gunakan Kaedah yang serupa Kepada anak perempuan saya Akan saya hindari Anaknya orang kaya Nah Lanjut ya Bola tiga Orang sukses jauh keilmuan Saat mereka belajar Mereka terbiasa mencatat Ini saya perhatikan Justru dari minti saya Yang aslerasinya kenceng Kayak Reza Kayak Gazan Segala itu Ini yang sudah dilihat Rata-rata Itu mereka mencatat Terus catatannya Biasanya dipisahkan Ada yang dipisahkan Dua catatan Ada yang satu catatan Kalau catatan dua catatan itu Satu catatan teori Satu catatan action Paham gak? Dipisahin catatan teori Maksudnya teori itu Pas dia belajarnya Satu lagi catatan yang nanti Untuk action plan-nya dia Nah Kalau tidak pun Mereka membuat catatan Terus membuat rencana Untuk perbaikan bisnisnya itu apa Oke Nah nanti ini kan tinggal Pola ini diganti Untuk perbaikan dirinya Untuk perbaikan Kerjanya Paham ya? Nanti diganti aja Mengeksekusi dengan segera Mengukur hasil Dan melakukan penyesuaian lagi PDCA lah kita bilang Plan do check action kan Sebenarnya plan do check action Ini kayak kurang pas ya Plan Plan Itu benar Check Re 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 plan Benar sepertinya gitu kan Re plan Plan do check re plan Tapi kan karena susah Mungkin dibuat PDCA Baik Lanjut Pola keempat Orang sukses adalah orang yang handal Meski bukan di bidang yang ia sukai Ini sebetulnya nanti masuk ke matrik keterhandalan Ada lagi matrik keterhandalan Sukses berpola Gagal berpola Jadi sukses itu punya pola Gagal punya pola Ketahui pola gagalnya Ketahui pola suksesnya Saya pernah bilang kepada Anak saya begini Kalau kamu mau bangun usaha Pertama kali Boleh kamu discover Atau discover itu Belajar usaha Nah Jadi begitu Anak saya Saya bilang sama anak saya Kayak begini Kamu boleh nyoba-nyoba Kalau kamu gak cocok Kamu boleh pindah Kamu gak cocok Kamu boleh pindah Tapi ini adalah Latihan usaha Belum usaha beneran Tapi jangan sampai Bukan karena alasan tidak cocok Tapi karena alasannya Kamu ketemu masalah Terus kamu pindah Dan kamu mengatakan Aku tidak cocok Jangan sampai seperti itu Itu pola gagal Itu saya yang ngomong sama anak saya begitu Paham gak? Kadang kita gini kan Kita ketemu Suatu masalah Atau gak cocok Sama orangnya Atau partner kita Atau apa Kita ngeluh Wah kita gak satu visi Ah lah Tai kucing kamu Satu visi-visi Kadang masalahnya apa sih? Masalah egomu aja Enggak kamu kalahkan Ngerti ya? Nah kalau saya sih prinsipnya Kalau udah Ikatan Partner Ya sudah Anggap aja ini kayak Abang adik gitu Saya sama masukuh Mau gak seneng-gak seneng Ya tetap abang adik gitu aja Tetap partner Saya jarang gitu ya Kalau kayak Udah 10 tahun terakhir ini Jarang lah namanya Gak pernah Sudah lagi Untuk mengeluarkan tim gitu Dalam artian tim yang sudah Punya saham tempat kita Gak ada Ribut ya ribut Tapi setelah itu Selesai gitu loh Ngerti ya? Setelah itu selesai Jangan baperan gitu loh Yang penting Ya gak suka Wah-wah-wah-wah gitu kan Selesai setelah itu Mungkin masukuh Ngedumel Di belakang saya Saya denger Saya bilang Ah biarin aja Saya gitu aja Kenapa? Karena saya juga Ngedumel tentang dia juga Kadang-kadang Kan gitu Wajar gak? Wajar aja Hah? Manusiawi Tapi apakah kita benci? Tidak Saling melengkapi? Iya jelas Paham ya? Nah gak mudah Ini Tentang masalah pola sukses Pola gagal Oke Role model Cara terbaik Memodel Beli sistem seseorang Adalah dengan mengetahui Aktivitas keseharian Kalau bisa Diikutin Buntutin terus Dari bangun tidur Itu yang terbaik Makanya Nyantrik Budaya nyantrik Yang dalam artian Khitmat Yang khitmat itu Itu adalah yang terbaik caranya Mungkin kalau dulu Saya boleh jadi supernya Bang Sandi Akan saya jadi supernya Bang Sandi Atau supernya Om Bob Jadi sama Om Bob ini pun juga Karena saya sama Om Bob cukup deket ya teman-teman Kalau pas ke Batam Saya njemput Saya njemput terus Saya berprinsip Dari Om Bob turun Ya saya harus melayani Meskipun Om Bob bawa Supirnya atau asistennya Dia namanya poniran Bukan asisten Sebenarnya sini supir Cuma tidurnya sama Om Bob Karena harus menjagakan Om Bob Kalau anfal atau apa Kasih ubat Nah jadi kalau Om Bob turun Sama poniran gitu kan Saya bawa di kopernya Om Bob Tas si Om Bob gak bawa koper Tas yang agak Ya kayak travel bag gitu lah ya Saya bawa gitu kan Nah sudah Terus poniran gini Mas Mas Saya gak usah Saya aja Jangan saya aja Sudah Ini Om Bob ini tamuku Biar kenaku Kenapa? Karena buat saya ini adalah Bagian dari adab seorang murid kan Yang ini Ini adalah barokahnya gitu Bapak ini punya guru Ya kan? Karena ini akan jadi belief sistem kita gitu loh Ngerti ya? Sudah Saya buntutin Saya buntutin Sampai kalau saya ngantar Om Bob Saya ngantar sampai kamar Saya ngantar sampai kamar Ngerti? Besoknya Saya jemput lagi Terus Om Bob Mau ke Singapur? Terus saya tanya Om kenapa si Om? Om kok ke Singapur Cuman pagi berangkat Sore sudah langsung Balik ke Jakarta Apa gak buru-buru banget? Terus Om Bob bilang apa? Pake bahasa Inggris Om Bob bilang Dia bilang Jaya Aku ke Singapur Itu bukan buat aku sebetulnya Aku cuman kepengin Nunjukin ke Him Dia bilang Him Ke poniran How great Singapur is How beautiful Singapur is Dia bilang begitu Tahu gak? Ini belief system loh Tahu gak? Ini belief system Apa? Hah? Hah? Ngungongke-wong Manusia kan manusia Bener gak? Seorang supir Diantar oleh Bob Sadino Untuk Jalan-jalan Ke Singapur Supir yang 25 tahun Lebih pada saat itu 25 tahun Lebih ikut Om Bob Jadi poniran pada saat itu Udah usia 30 tahun ke atas Di atas saya lah Sampai meninggal poniran Masih disitu Saya datang pada saat Om Bob meninggal kan Poniran ada disitu Ini belief system loh Oh ini tuh yang membuat Orang-orangnya Om Bob itu loyal Ngeri ya Itu Om Bob Keren banget Nah buat saya Ini penting Kalau Anda Mau nyantrik sama orang Meskipun Sekasar kayak Om Bob itu Dia punya pola sukses Yang kita mungkin gak tahu loh Kita cuma nilainya apa Kadang teman saya bilang begini Teman saya bilang Ada bukan teman saya sih Audien bilang gini Masjid kok ngasih contoh Om Bob Orang yang buka auratnya Ada yang bilang begitu Saya jawab begini Saya tidak berhak Untuk mengkritisi Guru saya Saya bilang begitu Saya tidak berhak Untuk mengkritisi guru saya Guru saya punya kelemahan Atau kekurangan Kewajiban saya adalah nutupin Baik Cara terbaik memodel Beli system adalah Dengan satu tadi itu Engage beneran Dengan dia Aktivitas keseharian Apa yang ia fikirkan Saat akan melakukan Sesuatu Nah terutama ini Proses pengambilan Keputusan saat menghadapi Masalah Ini penting banget Ini kelihatan Beli systemnya orang Seperti apa Kata-kata Atau Kalau dikatakan stress Dalam kondisi stress Seperti apa Kata-kata yang ia gunakan Quotes yang sering dia ucap Ini beli system Contoh begini nih Pas anda misalnya Ngomong sama seseorang Yang anda model Terus gini Gini loh Aku suka nih Kamu jangan ngomong Gak bisa gak bisa nih Udah deh Jangan kasih pilihan ya Di otak kita untuk tidak bisa Bagaimana harus bisa caranya Dan bismillah Kita doa Belum usaha apa-apa Udah ngomong gak bisa Ini beli system Paham gak? Ini beli system Dan saya tidak pernah menemukan Kata-kata yang lemah Daripada guru-guru saya Semuanya Tidak pernah ada yang ketemu Kata-kata lemahnya Kayak Aduh susah ya Capek banget ya Ini gak ada Itu loser Nah ini beli systemnya orang ya Kalau sangat kuat banget Itu akan memengaruhi diri anda Jadi kadang-kadang gini Anda gak ngerti Sebetulnya anda belajar sama dia Kapan ya Tapi anda bisa merasakan energinya Ngerti gak? Dan itu pulang Ketemu Pulang Kayak Dia kok ada disini ya How can you run When he is on your mind Kan gitu ya Dia ada disini nih Nah itu kalau yang cewek baper kan gitu ya He is on your mind kan Nah tapi ini maksudnya gurumu Dari disini loh Jadi saya itu tidak pernah merasakan Papa saya itu meninggal Sedih pasti sedih Tapi yang saya rasakan apa Tahu gak? Papa kan saya kat disini nih Kayak bisikin saya itu loh Kalau ada apa-apa Bisikin saya Ya gini ya Ya gini ya Ya ingat We will some battles to win the war Malah Bukan berarti kalah Itu papa saya Ngeng disini Ya ingat Ya ingat Kayak disini nih Paham ya Itu belief system yang udah nemplok ke tempat anda Termasuk kata-katanya ombap gitu juga Terngeng di tempat saya Oke Baik Nah Dalam memilih role model Ini penting sekali Dalam konteks kebaikan Ada namanya kebaikan Ada namanya kebenaran Kalau kebenaran Kebaikan Apa yang dibicarakan Lebih penting daripada Siapa yang berbicara Hikmah Paham ya Jadi dalam konteks kebaikan Saya ulang lagi Apa yang dibicarakan Lebih penting daripada Siapa yang berbicara Tapi dalam konteks anda mencari kebenaran Siapa yang berbicara Lebih penting dibandingkan apa yang dibicarakan. Makanya kalau Anda sudah ketemu sama orang yang benar, jangan banyak bantah terhadap sesuatu yang Anda ragu. Ini penting banget, apalagi dia punya kompetensi. Misalkan ya, saya punya kebingungan terhadap sesuatu hukum. Saya enggak usah ngeyel sama Ustaz Jaki, tapi Ustaz Jaki enggak usah. Kenapa? Karena Ustaz Jaki sudah jelas ngerti. Dan kalau pun Ustaz Jaki salah, itu dapat satu pahala. Iya enggak? Kalau benar dapat dua pahala. Tapi kita, ngeyelnya kita, mangkangnya kita, benar pun kita dapat dosa. Paham enggak? Kenapa? Karena enggak taat pada guru. Selesai. Guru yang dalam artian, ini guru yang punya keilmuan. Bukannya enggak punya keilmuan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal Mas J, saya pengen butuh penjelasan yang slide sebelumnya Mas J. Oh, saya pikir yang Lex. Mas J, untuk perbedaan kebaikan dan kebenaran itu, bedanya gimana Mas J? Baik. ini pertanyaannya bagus. Kalau bicara masalah kebaikan, ini saya ingat kisahnya, seperti Said Ali ya Ustadz ya. Atau siapa ya, yang satu harian ini, aku tidak mendengarkan sesuatu nasihat yang baik. Kecuali satu hal. Tadi ketemu sama satu orang, kok ngomongnya kok jelek terus gitu ya. Cuma satu orang ini, berbicara bagus. Kalau kamu ketemu sama Saiton, ya sama Setan, bacakan ayat kursi. Itu kan sesuatu kebaikan. Terus Rasulullah mengatakan, ya orang yang barusan kamu temui itu adalah Setan. Jadi, ini bicara masalah hikmah. Anda bisa, makanya keluar kata-kata, terimalah hikmah, meskipun dari mulut Setan. Kan begitu ya? Ya, meskipun dari mulut Setan. Karena hikmah. Bukan kebenaran loh. Ustaz, kira-kira begitu ya Ustaz ya? Ada mau dijelaskan Ustaz? Tentang dua perkataan ini mungkin? Iya. Saya ingin mengangkat satu. Ungzur ma kola, wala tangzur man kola. Nah ini mungkin teman-teman ada yang hafal sebagian. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara, walaupun yang berbicara itu bahkan Setan, ketika berbicara masalah konteks kebaikan, maka ya kita harus kita lihatkan. Bahkan Nabi pun pernah mengambil kisah-kisah, kalau teman-teman yang ngaji di Bandung mungkin tahu, kisah Israeliyat. Nah, kisah-kisah yang datang diambil dari orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Nah, Nabi pun mengambil Israeliyat. Namun sikap kita di sana, ketika yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kita ambil. Dan yang belum sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kita lebih baik berhenti dulu. Tidak mengiakan dan juga tidak mentidakkan. Kira-kira seperti itu kita masih. Jadi kalau sudah bicara masalah kebenaran itu, berbicara masalah sanat. Atau periwayatnya. Periwayatnya ini, orangnya, istilahnya apa ya, cacat atau tidak gitu loh. Cacat itu dalam arti, dia biasa berbohong atau tidak. Kan begitu ya. Nah, kalau dia sudah biasa berbohong, wah, jangan didengarkan gitu loh. Paham ya. Makanya, kita itu sangat kuat dengan yang sebut namanya sanat kan. Periwayatan. Nah, itu kurang lebih gitu. Kalau bisa masalah kebenaran, sebentar, siapa yang meriwayatkan? Kalau kebaikan, oh tidak apa-apa. Kalian kebaikan tidak ada hubungan dengan hukum. Ya. Misalnya gini, Mas, datanginlah orang tuamu. Ciumlah kakinya. Basuhlah kakinya. Baik gak? Gak usah mikir benar atau enggak. Baik kan? Gak usah mikir ini ada dalam Quran atau enggak ada dalam Quran. Baik, baik, lakoni. Gitu ya? Oke. Nah, tapi kalau bicara masalah kebenaran, nanti dulu gini. Hukumnya ini adalah ini. Sebentar, itu kebenaran. Siapa yang berbicara duluan? Loh, kok siapa yang berbicara? Bukan sumbernya dari mana? Sebentar. Sumbernya dari Quran dan hadis, jelas. Tapi kita sendiri ini kan tidak bisa bahasa Arab. Gak ngerti itu yang dimaksud apa berkaitan dengan ayat-ayat yang lain juga. Atau mungkin usul fikirnya. Kita gak ngerti semuanya. Makanya tanya kepada ulama. Untuk mensarahkan itu. Paham ya? Kira-kira begitu ya. Lanjut. Oke. Saat kita membaca suatu postingan, seolah itu ada suatu kewajiban, bahwa kita harus like, comment, dan share. Padahal harus hati-hati. Mungkin postingan dia, bagus satu hal itu. Tapi pas kita ngeshare, kita membawa satu isi rumahnya dia. Ngerti gak? Follower kita, karena mengagungkan kita, dia ngikut, eh ini di-share sama si Christina. Akhirnya apa? Ngikut follow. Follow-nya Christina mengerikan. Begitu ngikut follow, artinya apa? Dia besok tidak hanya dapat satu tok yang berisi berlian, tapi sampah-sampahnya kebawa semuanya. Dan itu menjadi belief system. bagi orang follower kita. Ngerti ya? Dan ini menjadi dosa jariah Anda. Makanya, kalau Anda misalkan ketemu nih, ada orang-orang yang biasanya gak benar. Atau istilahnya ya, kontroversi lah atau apalah gitu ya. Terus ada kebaikan yang dia katakan di situ, Anda gak usah like, gak usah share. Cukup buat Anda aja. Ini hikmah. Tapi begitu Anda share, itu menjadi kebenaran buat yang lain. Harus hati-hati. Ngerti ya? Ini kebaikan. Tapi jangan di-share. Karena begitu nge-share, itu jadi role model. Jadi saat kita bagikan suatu postingan yang bagus, bukan hanya dibaca follower kita, bagus Anda petik ya, tapi di-follow juga oleh akun tersebut. Masalahnya bagusnya itu cuma satu doang. Yang sisanya sampah. Nah konsekuensinya, akun tersebut akan menjadi role model baru. Atas referensi kita. Ingat ya, siapa yang diagungkan akan menembus bawah sadar. Artinya apa? Saminah watokna. Ini bahaya banget nih. Dihatilah, hati-hati dalam memilih role model. Oke, selesai. Selamat menikmati.